kemudian informasi lain yang kami dapatkan bahwa total akan ada 78 reka adegan ini bukan semuanya berarti di terpusat di Duren 3 dan juga Saguling karena 16 diantaranya ini dilakukan di Magelang jadi ada 16 reka adegan dilakukan di Magelang Jawa Tengah, Naila dan juga Marvin ini untuk mendalami apa yang terjadi di tanggal 4 kemudian 7 dan 8 Juli 2022 kemudian 35 reka adegan ini dilakukan di Jalan Saguling 3 yang merupakan rumah pribadi Ferdi Sambo untuk mendalami rendatan peristiwa pada tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan pasca pembunuhan Brigadir Yosua Kuta Barat kemudian reka adegan berikutnya dilakukan di Duren 3 nantinya di rumah belakang saya saat ini setidaknya ada sebanyak 27 reka adegan nanti yang akan dilakukan di rumah Dinas Ferdi Sambo di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan